Selamat berjumpa pada kuliah pemrograman visual kali ini. Kita mulai dengan bagaimana menginstall Visual Studio Community Edition. Jadi pada pemrograman visual kita akan menggunakan Visual Studio dari Microsoft. Pertama-tama ketikkan visualstudio.microsoft.com Kemudian cari Download Community Edition. Di bawah, klik. Maka akan seperti ini. Lanjut saja, continue. Akan terjadi proses Download. Nah, untuk menghindari jumlah space yang digunakan di laptop adik-adik, maka kita akan pilih yang kita perlukan saja. Dalam kasus ini, kita akan mencentang satu saja, yaitu ini. Seperti adik-adik lihat, disini yang kita pilih adalah .NET Desktop Development. Oke, saya tutup saja di belakang supaya tidak terlalu memusingkan ya. Jadi, pilih .NET Desktop Development. Build, WPF, Windows, Pond, dan sebagainya. Kalau adik-adik perhatikan di sebelah kanan, disini. .NET Desktop Development itu, bla 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 bla. Maka total space yang diperlukan 6,57 GB. Misalnya, centang yang lain. Yang ini. Nah, menambah jumlahnya. Jadi, selain memakan proses yang lama, juga akan juga akan memakan space di hard disk adik-adik. Ini SSD atau hard disk ya. Nah, kalau yang ini bolehlah. Sedikit tambahnya. Oke, kita centang saja yang kita perlukan, yaitu .NET Desktop Development untuk melakukan perkulihan kita, untuk mendukung perkulihan pemrograman visual. Ini penginstalan secara online. Dia akan mendownload. Jadi, pastikan adik-adik punya koneksi internet yang cukup. Kencang ya. Karena ini size-nya itu sekitar berapa tadi? 7 GB ya. Ini akan memakan waktu yang lama. Selamat menikmati. Sambil menunggu, di sini adik-adik bisa lihat news. Nah, perlu diperhatikan di sini, di sini ada installer version 3.3.2.182. Ini menggunakan installer versi 3.3.2.182. Ya, karena kita untuk perkuliahan, kita menggunakan Visual Studio Community Edition. Ini versi gratis, yang boleh diinstall secara bebas, secara gratis tanpa apa namanya, tanpa crack-crack-an ya. Tapi kalau kita ini adalah sebuah perusahaan, maka dihancurkan untuk menggunakan versi berbayar profesional, Visual Studio Profesional. Ya, proses instalasi sudah hampir selesai. Jadi, download dari server sudah selesai. Dan, instalasi sudah hampir selesai. Ya, launch. Ya, seperti itu. Ini dia. Kita bisa skip for now ya. Kita di, apa namanya, diminta untuk login. Kita skip for now. Kemudian, personalize your Visual Studio. Nah, di sini, adik-adik bisa memilih temanya. Apakah biru, kita gelap, biru, ekstra kontras, atau yang light ya, terang ya. Maka, bapak anjurkan, pilih duct. Ini, bagus untuk menghemat, apa, baterai ya. Menghemat listrik. Juga, membuat mata tidak lelah. Oke, start Visual Studio. Ya, seperti ini. Visual Studio 2022. Nah, di sini ada Open Resend. Maka, yang kita pilih adalah yang ini. Get Started. Kita pilih New Project. Karena kita pertama kali, kita pilih Create New Project. Create New Project. Nah, kita akan pilih Windows ya. Di platform ini, kita pilih Windows. Maka, kita lihat pemerograman visual. Windows Form App. Windows Form. Nah, ini banyak banget ya. Desktop. Kita pilih di sini desktop ya. Sehingga memperkecil all language. Pilih C-SAP. Nah. Bisa pilih C-SAP. Bisa pilih Visual Resip. Dalam kuliah kita ini, kita menggunakan pemerograman C-SAP. Nah, di sini kita pilih di sini. Kita baca ya. Project Template for Creating .NET Windows Form. Winform App. Project for creating an application with a Windows Form. User Interface. Nah, jadi pilihannya dua ini. Kita akan pilih yang Windows Form App. Kalau kita pilih Linux di sini. Ya, Linux itu tidak bisa membuat visual ya. Di dalam kasus ini. Kita pilih ini. Project Template for Creating .NET Windows Form. Winform App. Creating an application for creating a .NET Windows Form. Project for creating an application with a Windows Form. namanya misalnya Nah, di sini kita bisa pilih lokasinya ya. Anjuran saya anjuran bapak ini pilih di folder lain ya. Jangan di C supaya tidak penuh artisnya. Misalnya di sini buat folder D pemrograman visual ya. Pemrograman pemrograman visual. Seperti itu. Nah, select. Kan? Kemudian di sini project namanya itu adalah hello misalnya. Halo, hello nah, ini dicentang aja. Kalau tidak usah dicentang ya. Please solution and project in the scene directory. Artinya solution dan project nya itu di directory yang sama. kalau tidak dicentang di directory yang berbeda. Nanti kita bisa perlihatkan. Jadi project file dengan solutionnya itu di tempat yang berbeda. Nah, ini yang framework yang dipakai adalah .NET long term support. jadi saat kita menginstall Visual Studio ini sekaligus menginstall .NET framework kita bisa lihat di sini di installer ini program ada install program ya ini ada microsoft.NET SDK 6.0.401 ini solution development kit software development kit ya software developer kit ya ini dia create tunggu sejenak yang . . . . . . . ya loading designer karena kita menggunakan font designer ya ini pemrograman visual ya jadi ada layarnya tentu saja namanya juga visualnya nah seperti itu kita maksimalis saja ya seperti ini nah muncullah pom defaultnya nah ini pom designer nya ini di belakangnya ada kodenya nah kodenya jadi ini designernya perhatikan di kanan ya yang di kanan ini perhatikan yang di kanan ini ini ada pom designer ya jadi ada pom designer yang di kanan kalau di klik nah seperti itu disini bisa lihat tab design rest x design dan cs nya ya cs sub programnya seperti ini nah misalnya kita akan menambahkan control di sini disini disini ada toolbox di kiri ya disini ada komponen common control ya di common control ini di sebelah kiri itu ada semuanya ya kalau anda munculkan semuanya pilih all windows form kalau common control ya container ada menu ada tool bar ada dialog ada data maka untuk kali ini kita coba mengumpulkan hello world klik label taruh disini ya align to grade align to grade align to grade nya ini biasanya ada panduan ya jadi tapi ini tidak ada panduan kita double klik saja bukan double klik ini kita klik disini jangan di double klik ya kemudian kita perhatikan ke kanan ya ini di properties solution explorer properties ya di properties ini kita klik ini dulu baru dia akan disitu nah adik-adik bisa klik-klik tab ini nah ini di solution explorer kalau di atas kan set solution explorer disini solution explorer disini akan muncul properties dari object yang komponen yang sedang kita klik sedang aktif klik label kemudian ganti disini text nya dengan hello world hello world 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 kita bisa besarkan di atas kan hurufnya dengan cara font disini klik disini nah size nya misalnya 18 ya saya centerkan disini apakah warnanya bisa diganti di atas kan hurufnya ya kita pilih ini web misalnya ya hello world nah oke kita sudah membuat sebuah form dengan hello world text hello world dan mengganti ukuran file nya ukuran grup nya ini overview dulu ya nanti secara lebih detail hurufnya kita akan bahas pada perkuliahan lainnya nah setelah kita membuat hello world kita bisa jalankan sini form ini dengan mengklik ini kalau ini adalah start without debugging kalau ini start with debugging pilih yang ini kita lebih cepat ya ya tunggu prosesnya nah munculnya dia form seperti ini hello world nah ini ya mudah-mudahan bisa dimengerti bisa dipahami ya untuk memberhentikannya cukup di close saja di close saja form nya nah kodenya itu bisa dilihat oke kita juga bisa menambahkan sebuah button misalnya tinggal pilih common control kemudian buttonnya diklik tarik ke sini nah buttonnya misalnya exit gitu ya nah itu mengganti label exit gitu dilihat an tem di di an 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 Nah kita misalnya ingin Home ini Close ya Ketika di klik button ini Maka Kita bisa mendouble click Ini supaya masuk ke event Event on click Nah button 1 klik Dan Tapi kalau kita misalnya Mau lebih Jangan button 1 Jadi biasakan Kita memberi nama button ini Dengan sesuai Fungsinya Kita klik disini ya Properties juga bisa Seperti ini Exit Disini ada Min Min Nah scroll ke bawah Kemudian cari Meme Meme Misalnya meme ya Kita beri nama misalnya B, T, M Atau button exit Nanti dia Button exit Jangan lupa Save ya Ctrl S Atau file save Save form ya Save all juga boleh Nah sekarang Sekarang kalau kita Klik button exit Nah kita Hapus dulu ini Kalau tidak Ini juga bisa dihapus Kita lupa simpan Oh ini Ini dihapus Dua-duanya Karena Kita belum menggunakan itu Sekarang kita kembali Ke desain Eh Kenapa Kenapa ya Dua-duanya misalnya ada yang salah seperti ini kan ya kok bisa hilang hai 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 aneh ya Hai dia enggak perlu dihapusnya Oh ini ada bagiannya bisa hilang ya kita tambahin lagi mengebel hello world hello world kemudian disini Hai 18 warna merah Hai kontrol here for color for color for color ya sangat dulu aja supaya tidak menggoloknya Oke kemudian kita menekan button Exit nama button yaitu adalah Exit keluar ya kemudian amin minnya itu adalah btm Hai Exit name Hai nah menyebabnya ini desain cari di desain ya min ya btm btm Exit seperti itu Ayo Hai ah Hai konek balik Oh tidak boleh pakai exit ya BTN keluar ya BTN keluar sekarang disimpan setelah kita double-click ya BTN keluar klik on klik klik saja on klik jadi disini kita bisa ketik application application.exe nah gitu jadi supaya dia keluar modenya seperti itu sekarang kita jalankan di kondosanernya nggak ada yang berubah keluar seperti itu kita jalankan nah tampil seperti ini ya saya menggunakan dua layar ya saat kita jalankan dia ada di layar yang satu memberkannya harus tarik disini keluar ya luar everywhere hai 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 Untuk kuliah kali ini Sampai disini dulu Tentang proses instalasi visual studio Dan membuat Pengenalan Daripada Integrated development Dan membuat Sebuah proyek visual Dengan bahasa pemerograman Sisak